Assalamualaikum, salam kenal saya Venezuela, guru SMP Negeri 240 Jakarta ingin berbagi praktik terbaik dalam rangka Hari Guru Nasional 2021 seperti apa praktiknya? yuk kita simak Persiapan yang dilakukan adalah meng-upload bahan ajar yang bisa dipelajari oleh peserta didik ke dalam kelas maya men-ajar bisa berupa video ataupun modul video kali ini yang saya gunakan adalah video pembelajaran buatan sendiri learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran daring atau online dengan pembelajaran tatap muka tentu saja pada BDR kali ini pembelajaran tatap muka diganti menjadi tatap maya atau virtual meeting dan untuk flip classroom peserta didik akan mengakses terlebih dahulu bahan ajar yang sudah disediakan oleh guru pada kelas maya setelah mereka mengakses dan melakukan tugas sederhana mereka akan melakukan tatap maya dan mendapatkan penguatan serta latihan dalam tatap maya tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah mempelajari bahan ajar peserta didik pun dapat mengupload tugas sederhana yang disediakan di dalam menu penugasan kelas maya rumah belajar nah sekarang kita sampai lah ke tahap pembelajaran tatap maya ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di awal pembelajaran guru pun membahas kembali bahan ajar yang sedianya sudah diakses oleh peserta didik sebelum tatap maya guru dan peserta didik melakukan diskusi dan tanya jawab selanjutnya guru akan membagikan peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tugas yang terdahulu sudah mereka lakukan pada kelas maya setelah peserta didik melakukan pembahasan di dalam kelompok kecil mereka kembali ke ruang utama dan guru pun meminta perwakilan beberapa kelompok untuk menayangkan hasil guru juga memfasilitasi peserta didik dalam membangun konsep dan menyusun kesimpulan akan diberikan kuis mengenai prosedur teks evaluasi akhir diadakan oleh guru dengan menggunakan menu kuisis setelah itu guru menutup pembelajaran demikianlah pembelajaran menggunakan fitur kelas maya rumah belajar dengan pendekatan blended learning dan model pembelajaran flip classroom selama belajar misalnya sangat memanfaatkan teknologi yang ada sebelum kami memakai aplikasi rumah belajar kami diajarkan terlebih dahulu cara memakainya melalui zoom di aplikasi tersebut para murid bisa mengerti kuis melantar video yang sudah diberikan dan juga mengumpulkan tugasnya wilayahnya pun sudah dikabung menyi satu sehingga guru tidak akan susah saat menilai saat zoom kami juga memainkan game-game dan kuis sehingga tidak terlalu bosan saat belajar kelas maya merupakan fitur yang tepat untuk digunakan saat melakukan pembelajaran dengan metode blended learning dan model flip classroom rumah belajar belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja rumah belajar belajar di mana saja kapan saja dengan siapa saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati